Halo guys, welcome back to my youtube channel Guys, sekarang aku lagi balik lagi ke Gok Island di Cluster Tiano mau ngecek lagi kerjaannya sudah selesai atau belum kemarin, Senin sih laporannya, katanya hari ini Rabu itu sudah beres semua jadi hari ini aku mau ngecek lagi jadi kalian ikutin terus ya video aku aku aja kalian lihat di sisi lainnya ya guys, ini di sisi balik bloknya yang kemarin ini lebarnya 6 nih guys kalau ini 6 x 15 jadi semua level 6 ya, 6 x 15 sama tetap 3 pokoknya unitnya benar-benar selesai hari ini guys, karena yang penyewanya itu memang mau cepat-cepat pindah ya karena memang sudah dikasih derven sampai akhir bulan halus-halus ini sudah harus pindah nah ini seperti ini ya ini yang di tinggit-tinggit ini ini baru mulai pembangunan nih guys setiap yang di sudut-sudut ini itu banyak pembangunan baru nah sebelah situ juga blok yang sebelah sana itu semua rata-rata baru mulai pembangunan guys oh yang ini tinggit-tinggit ini ini 5 x 15 ini dia 3 lantai bikinnya guys kita sudah mau sampai di unitnya ya wah ini pohonnya sudah dipindahin pohon-pohonnya sudah mulai dipindahin sama pohon kuni barunya ini pohon-pohonnya dia ini suka dengan tanaman-tanaman nih guys seperti ini ini pohon jeruk nih ini pohon jeruk ini pohon pandan ya sekarang kita masuk ya padugas ternyata unitnya itu aku kesana tuh unitnya dikunci dan gak ada tukangnya mungkin apakah anda sudah selesai atau gimana ya saya juga kurang tahu soalnya ini sekarang aku kesitu aku tadi jam jam 4 jadi sekarang jam 4 tukangnya eh jam oh ya jam 4 benar-benar jam 4 tukangnya yang kerja itu gak ada orangnya pintunya juga dikunci aku lagi coba kontak tukangnya masih belum dijawab guys aku coba coba hubungin mandornya tadi aku tanya tadi aku tanya katanya mereka kehabisan cat jadi mereka hari ini pergi belanja jadi besok baru mulai dikerjain lagi jadi tinggal pengetan doang sih katanya sama pembersihan unit aja yang lain-lainnya tuh sudah kelar katanya jadi besok aku balik lagi disini buat ngecek unitnya dan semoga besok benar-benar sudah rapi unitnya karena hari Jumat itu si penyawanya itu benar-benar dia mau panggil untuk orang yang bersih-bersihin unitnya guys karena dia memang benar-benar urgent banget benar-benar memang udah harus-harus pindah karena barang-barang dia tuh banyak banget jadi dia perlu nyicil-nyicil sedikit-sedikit buat pindahin barang-barang dia ke unit ini guys jadi besok aku kesini lagi mungkin setelah surpay dari apartemen Gold Coast ya soalnya besok aku jam 3 itu ada janji juga di apartemen Gold Coast mau surpay lagi jadi sampai ketemu lagi di besok hari di unit yang sama disini juga jadi piano ada yang bawa anjing guys anjing lucu amat pakai barang coba video ini eh eh gigit gak sih oh enggak ya kirain mau gigit sudah sore ini banyak yang pada main ke area Jogion Raki ini guys tuh banyak anak-anak ini makin sore sekitar jam hampir setengah enam ya guys ini banyak juga nih yang main-main deket area Jogion Raki ini guys teman-teman sini guys ini sekarang aku balik lagi ya kesini ke Pasar Piano di hari Kamis jam 3 sore hari ini aku mau ngecek lagi ya guys ikutin aku ya guys ngecek unitnya semoga hari ini bener-bener sudah kelar ya guys ini hari kelima pengerjaan perbaikan unit kita cek lagi ya ini kamar bawahnya kayaknya kalau lantai kalau kamar bawahnya kayaknya ini udah rapi ya udah dicet rapi untuk area ruang dapur dan kamar mandi yang di lantai bawah ini itu dari awal memang tidak ada masalah ya untuk area ruang tamunya ini aman terus kita masuk ke area belakangnya nah ini tembok-tembok yang di bagian bawahnya ini ada kayak semacam jamur-jamur gitu yang warnanya ijo terus sama dinding-dinding ini ini ada sedikit retakan aja sih nggak terlalu kelihatan banget terus kita masuk ke ruangan servis area-nya ya kita cek ke area apa namanya ruang ARP-nya ya untuk kamar mandinya dari awal memang tidak ada masalah apa-apa ya terus kita naik ke lantai 2 ke ruang kamar tidurnya enggak oh ini ini masih basah eh ini udah di tambah belum ya masih ada bercak-bercak gitu ya ini juga ada retak ini ini retakan-retakan tipis di dinding bagian belakangnya ya terus untuk pengerjaan hari ini masih belum bisa selesai juga guys setelah 6 hari perbaikan akhirnya rumah ini selesai juga jadi besok aku sudah tidak bolak-balik ke unit rumah ini lagi oh ya aku mau kasih lihat unit rumah ini dari depan rumahnya sampai ke lantai 2 ya guys aku mulai dari depan disini sudah diisi dengan beberapa tanaman terus kita masuk ke lantai 1 ini area ruang tamu yang menyatu dengan area dapur disamping dapur disini ada kamar mandi dan juga bisa dijadikan toilet kalau ada tamu yang datang ya oh ya guys ini aku ambil videonya agak gelap karena memang di unit ini belum dipasangin lampu terus kita masuk ke kamar tidur yang di lantai 1 ini ini bisa dijadikan kamar tidur untuk orang tua atau juga untuk tamu ya terus ding 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 ini yang kemarin ada kerusakan juga sudah diperbaiki semua tangga-tangga sudah rapi jendela yang di dekat pintu ini itu sudah dirapikan terus kemarin yang banyak sawang-sawang yang di atas-atas pelafon ini juga sudah rapi paling nanti tinggal pembersihan ulang lagi aja sih nah ini area belakangnya ya area belakangnya juga sudah rapi terus kita naik ke lantai 2 nya ya nah ini jendelanya ini kemarin kan banyak sawang-sawang ini sudah bersih paling tinggal pembersihan ulang aja nantinya nah ini dinding yang diatas pas tangga ini kemarin kan banyak retak juga sudah diperbaiki ya terus kita masuk ke kamar tidur utamanya ini yang diatas jendela kemarin kan banyak kayak rembesan sama yang diatas lubang AC ini juga sudah dirapikan semua ya nah ini yang sekeliling ini sampai tembok kamar mandi ini sudah dirapikan ini juga sudah dirapikan terus kita masuk ke kamar mandinya ini dinding keramik yang kemarin ada retak sudah diganti sudah rapi dan diatas yang ini yang pelafonnya kemarin kan ada kayak rembesan juga sudah diperbaiki ini area balkon dari kamar utamanya ya balkonnya juga sudah rapi sama list yang ini yang diatas ini kemarin kan ada kayak berantakan gitu juga sudah dirapikan ya terus kita masuk ke kamar tidur anaknya yang diatas ini juga sudah rapi ya sekelilingnya ini sudah rapi sama dekat jendela juga sudah rapi kamar kamar mandinya juga kemarin yang ada retak keramiknya ini juga sudah rapi sama list yang diatas sawar pojokan sebelah sana itu juga sudah dirapikan nah dingding yang di belakang ini itu yang kemarin banyak retak juga sudah dirapikan oh iya guys untuk ruangan ART nya aku gak video karena tadi aku sudah suruh penyewanya cek dia bilang katanya sudah rapi semuanya